Perkemahan Bakti Saka Bayangkara Capang Tabalong resmi dibuka pada Sabtu 20 September lalu. Perkemahan Pertikara Cap dilaksanakan di lapangan Mako Sub dan 2 Pelopor Brimob Desa Kasiau Kejamatan Murungpudak berlangsung selama 3 hari hingga 23 September. Perkemahan Pertikara Cap Saka Bayangkara Polres Tabalong ini diikuti oleh setiap Saka Bayangkara Polsek di setiap kejamatan, kecuali kejamatan bintang arah. Masing-masing Polsek mengirimkan 2 regu, terdiri dari 1 regu putri sebanyak 10 orang dan regu putra sebanyak 10 orang. Perkemahan Pertikara Cap ini sebagai persiapan untuk persiapkan Pati Karada, perkemahan tingkat daerah yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober mendatang di Hulu Sunai Utara. Selain itu, Kepala Unit Kamtip Mas Didik Sumra Hadi mengatakan Perkemahan Tingkat Daerah yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober mendatang di Hulu Sunai Utara. Untuk mencari bibit, persiapan Parti Karada. Jadi baru pertama kali ya Pak? Ya baru dilaksanakan ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya Parti Karada itu kita mengambil-ambil gitu aja. Tidak ada yang pembibitan seperti ini. Mulai setahun ini, peserta-peserta ini kita lihat mana yang peserta itu yang betul-betul bagus ya kan, mengerti apa kerjanya, apa tugasnya. Kemudian dia ceria, tidak ngelamun, tidak apa-apa, cuma dia enerjik. Itulah yang kita ambil nanti. Sementara itu, seorang peserta dari Saka Bayangkara, Polsek Muara Harus, Mas Rani, mengaku bangga bisa mengikuti Parti Karacap ini. Ia juga mengatakan ini merupakan awal dari Saka Muara Harus agar tidak kalah dengan seniornya. Insya Allah, bila ada musibah itu kami dulu dari anggota Saka Bayangkara ini, kami dulu lihat kondisi dulu. Apa ada orang yang lebih mengerti dalam hal bidang itu, bila enggak ada yang mengerti, bisa kami nolong insya Allah. Kegiatan Parti Karacap kali ini merupakan yang pertama dilaksanakan. Dan rencananya akan rutin dilaksanakan setiap tahun, didukung dengan anggaran di Papolres Tabalong.